Nah teman-teman kemarin ceritanya itu saya dikirimin gambar Skematik dari preamp gitar Nah saya disuruh untuk menggambarkan atau membuatkan layout PCBnya gitu Jadi dari gambar ini saya gambarkan layout PCBnya di software Eagle PCB sesuai dengan gambar yang dikirim itu Nah gambar itu juga dapatnya dari internet teman-teman Nah caranya gimana? Caranya saya tinggal gambar aja skematiknya Jadi pertama skematiknya kita harus samakan dulu dari gambar yang dikasih Dan skematik yang ada di Eagle PCB Nah baru setelah itu kita akan susun tata letak komponen dari skematik yang sudah dibuat Menjadi PCB yang lebih compact atau lebih ringkas sesuai dengan bentuk yang diinginkan Nah kalau bentuk yang saya inginkan adalah yang seperti ini Jadi setelah dibuat desain PCBnya atau gambar PCBnya Lalu kita akan cetak di pabrik PCB di pcbway.com Teman-teman bisa kunjungi pcbway.com Disana kita bisa mencetak 10 keping PCB kita double layer atas bawah Itu biayanya cuma 5 dolar aja Tapi gak cuma nyetak PCB aja Ternyata disana juga kita bisa nyetak objek 3D atau 3D printer Jasa 3D printer gitu ya Dan juga ada CNC mesin Ada juga injecting molding gitu Dan banyak hal yang bisa dilakukan di pcbway.com Sekarang bahkan ada one stop solution dimana kita bisa mendevelop atau membuat sebuah produk kita sendiri gitu ya Gak cuma PCB Bahkan nanti di assembly dan dirakit juga di pcbway.com Ini kayaknya hal yang baru deh di websitenya pcbway.com Kalau teman-teman lihat orderan saya itu cuma bayar 5 dolar aja untuk produknya Belum termasuk ongkos kirim ya Dan ini saya kemarin cetak 10 keping tapi dikirimnya 15 keping ini Gak tau kayaknya bonus ya Ini desainnya saya warna merah Dan datangnya juga pasti merah ya Nah sebelum merakit Saya pastinya harus memesan komponen dulu Sesuai dengan gambar skematik yang dikasih kemarin gitu ya Nah ini komponennya kebanyakan saya beli di luar Bali online gitu ya Karena di Bali agak susah juga nyari komponen untuk spare part gitar Walaupun ada cuman agak-agak susah Jadi ada beberapa komponen seperti IC yang susah dicari disini Teman-teman kalau teman-teman kesusahan juga bisa pesan online gitu ya Nah komponennya yang diperlukan di project preamp gitar ini apa aja sih? Yang utama itu sebenarnya kan potensio gitu ya Atau apa ya Kenop volume gitu ya Disini kita menggunakan potensio yang ada kaki bengkoknya seperti ini Jadi bukan potensio biasa Dan kita perlu juga kenopnya Atau apa ya Cop-copan ya Kenop Kenop lah ya Disini kita juga perlu jack untuk gitarnya Saya gak tau ini apa namanya ya Konektor untuk nyolokin gitar gitu lah ya Saya pilih yang ini karena ini model yang paling bagus kelihatannya Kalau untuk kekuatan mungkin teman-teman lebih tau mana yang lebih kuat Dan juga ada switch seperti ini Sesuai dengan skematik Lalu IC nya Nah IC ini ada beberapa pilihan tadi di skematiknya Tapi kebetulan tipe ini yang ada Terus juga ada beberapa resistor Yang tentunya nilainya berbeda-beda Sesuai dengan skematik nanti Resistor 1M perlu berapa 100K 100R Atau 100 Ohm gitu ya Dan beberapa nilai kapasitor Juga Macem-macem nilainya Gak 1-2 jenis ya Ada banyak Dan kapasitor yang digunakan disini Kualitasnya itu berbeda dengan Mungkin kapasitor untuk merakit radio Beda banget teman-teman Jadi disini Harga komponennya agak sedikit mahal Dari komponen biasanya Nah ini dia Mungkin beberapa dari teman-teman Baru lihat Bentuk komponen seperti ini Dan setelah PCBnya jadi Sekitar semingguan Sampai di Denpasar Bali Itu kardusnya seperti ini Warna PCBnya sudah pasti merah Sesuai dengan pesanan Dan kualitasnya tentunya sangat baik Dan ini Gak mungkin Apa ya Ada jalur mepet gitu Gak mungkin ya Kecuali teman-teman Salah gambar Saya pernah kejadian kayak gitu Baru dia bisa konslet Kalau gambarnya bener Dia jalurnya gak bakalan Nyentuh Walaupun Mepet Sangat deket sekalipun Nah pada saat perakitan Hal yang pertama yang saya akan rakit Adalah kapasitor Kenapa Kapasitornya Karena kapasitor itu Apa ya Ini cuma satu jenis aja Dan ini kebetulan Di PCBnya gak ada Nomor komponennya Jadi kapasitor paling jelas Tempatnya dimana Dan juga bentuknya Gimana gitu ya Dan nilainya ini cuma satu Jadi kita tinggal Solder aja Kecuali untuk Resistornya Saya harus ngelihat Skematik dan layoutnya Untuk Tau tata letaknya Dimana sih Resistor Satu meganya 100k nya Jadi teman-teman Seandainya Download project ini Gitu ya Di kolom member Nanti silahkan cek file Apa namanya Layoutnya Dan juga skematiknya Disamakan Atau nanti Mungkin Ada yang bisa bantu Untuk nge-labelin Bisa boleh juga Nah ini IC nya Saya gak pake soket ya Nanti IC nya Jangan sampai terbalik Karena dia ada Coaan di gambar Tata letaknya Teman-teman bisa liat nih Nah jadi harus samakan Dengan gambar IC nya Nah seperti ini Dan kita solder juga Kaki IC nya Disini saya gak pake Soket IC Karena ini project Prototype Jadi saya langsung aja ya Jadi untuk produksi Mungkin pake soket IC Nanti karena Kalau IC nya jebol Itu bisa dengan mudah Kita ganti Nah setelah Nyolder IC ini Pastikan Tidak ada yang Konslet Timahnya Belepotan gitu Baru dilanjutin Ke resistor nya Dan setelah Resistor Tentunya Kapasitor-kapasitor Yang Kotak-kotak Itu juga ada Kapasitor yang kecil Tadi gitu ya Jadi harus presisi Nyolder nya Jangan sampai Bersentuhan Kaki komponen nya Dan teman-teman Bisa liat Rapi banget Tata letaknya Lalu untuk Potensi nya Disini dipasang Di bagian belakangnya Nah penyolderan Potensi juga harus Tegak lurus Karena nanti kita akan Baut dia Di casing nya Nanti casing nya Saya mau pake 3D printer Teman-teman Jadi kita cetak Bukan pake Casing aluminium Tapi kelemahannya Kalo kita pake 3D printer Itu harus Diselubungi oleh Aluminium foil Biar gak ada Noise nya Nah itu alasannya Kenapa efek-efek Gitar itu Bahannya Metal Jadi biar gak ada Interferensi Nah ini dia Kalo sudah jadi Seperti ini teman-teman Ini belum ada Casing nya Ini sudah jadi Dan rapi banget Teman-teman bisa liat ya Ini hasil Solder saya Tapi tentunya Ini sudah saya bersihkan Tadi sedikit ya Dan ini kita tinggal Solder aja Langsung ke casing nya Baik itu Konektor DC Konektor untuk ke gitar Output nya Nanti kita akan Solder Kecil banget ya Ini kalo kita Cetakin casing 3D printer Yang ukur nya Kecil Pasangin Kenop 4 Mungil banget Kayaknya Daripada Yang standar Dijual di pasaran Gitu ya Nah teman-teman bisa download Ini Di kolom member Silahkan Skematik dan layout nya Gratis di download Nah untuk casing nya Itu saya cetak Kayaknya 2 jaman Menggunakan 3D printer Dan ini hasilnya Teman-teman Kebetulan Filamen nya Atau tintanya Itu ada Ada yang warna Apa namanya Ini ya Grey aja Dan hasilnya Seperti ini Dihiasi dengan Stiker Label di depannya In dan out Wih keren banget Nih kayaknya Ini bahannya Plastik Bukan aluminium Jadi mungkin Bobot nya Agak Agak lebih ringan Daripada Preamp gitar Yang menggunakan Casing aluminium Dan ini Switch nya Saya gak tau Switch nya ini Fungsinya untuk apa ya Karena saya Gak 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 paham Di bidang Audio Gitar-gitar Gini ya Bahkan main gitar pun Saya gak Gak terlalu bisa Nah ini coba Kita colokin Ini kabelnya Out nya ini Adalah ke Komputer Atau ke Kabinet Ke sound system Dan in ini Akan kita colokin Ke gitarnya Kita akan sound test Nah setelah Dinyalakan Kita coba Colokin dulu Ini Saya akan rekam Audionya Menggunakan Komputer saya Tapi Kayaknya Masihnya Volumenya Ingat dikecilin dulu Teman-teman ya Jadi Audio out Dari Preamp gitar Ini akan Langsung Saya rekam Menggunakan Komputer Gak pake Speaker ya Jadi Audionya Murni Dari Preamp gitar Ini Nah perlu Diketahui Selain Apa ya Grounding Yang bagus Kabel yang bagus Juga mempengaruhi Noise Apa ya Suara His Bass Suara His nya itu Mempengaruhi dari Kabel Kualitas kabel Dan Dan Lain-lainnya Nah ini Kualitas Konektor Kabel Gitar Saya Kayaknya Gak Gak Bagus Sini Kabel 해� Kami Gak Gak Sini 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 Slovan Jika Sini Kabel selamat menikmati oke karena sudah menyala langsung aja kita tes menyanyikan satu buah lagu oke selamat menikmati selamat menikmati bahasa kesunyian sadarkan aku yang berjalan dalam kehamaan ketia terpanat-terpanat semua dalam keraguan aku dan semua yang membutuhkan karena kita aku yang menghilang dalam pekat malam lepasku melayang biar aku bertanya pada menang-menang tentang tentang hati kita dalam diri yang seputar dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebuah yang saya gunakan dan kualitasnya pun lumayan dan walaupun di awal-awal itu ada sedikit noise yang ternyata kabel saya yang bermasalah dan kalau saya bisa teman-teman pun pasti juga bisa membuat yang seperti ini nah pertanyaan saya kepada teman-teman sekarang apakah di next video teman-teman tertarik untuk membuat sebuah efek gitar yang overdrive gitu ya nah kalau teman-teman tertarik coba tulis di kolom komentar ya efek gitar seperti apa yang ingin dibuat oke sekian dulu video hari ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menyaksikan download filenya di keterangan video bye bye selamat menikmati